Intro Seluruh dunia bicara tentang konflik diantara Israel-Palestina, Israel-Palestina Tapi satu pertanyaan yang selalu berulang terus Apakah orang Palestina sekarang? Mereka sama keturunan orang Filistin yang disibu di Alkitab di perjanjian lama? Saudara-saudari, hari ini kita akan ke muzeum Filistin di Kota Ashdod Untuk menceritahu jawaban Yala, bau Jadi, siapa mereka orang Filistin yang disibu di Alkitab? Dari sebala satu mereka memusul Israel Tapi dari sebala dua Istrinya, hakim sukudan, shimshon, dari Filistin Anak dong Untuk mengerti apa yang bawa kita harus kembali ke masa lalu Jauh lalu Diantara abat 15-12 sebelum Mesih Ada beberapa bangsa dan suku yang pindah Dari daerah laut mediterranian dan daerah yunani Kepantai Tana Knaan Dari daerah mereka bernama Filistin Filistin duduk di Zlatan Knaan Dari daerah bernama Pleshet dalam lima kota Azah, Ashdod, Ashkelon, Gad dan Ekron Itu di daerah ini sekarang Kemudian bangsa Israel masuk ke Tana Knaan Filistin musnahkan kotanya dan habiskan mereka Oke Jadi apa hubungan sama orang Palestina sekarang? Tunggu Zaman Romawi Orang Yahudi coba ribut beberapa kali Untuk balas dendam Romawi ganti nama provinsi disini dari nama Judea Ke nama musuh Israel dari alkitab mereka Filistin Jadi provinsi disini jadi provinsi Palestina Tidak ada lagi Filistin disini Tapi nama mereka masih bertahan Sebenarnya nama Palestina sebagai nama provinsi Bertahan disini sampai akhir perang dunia kedua Jadi satu lagi Dari mana orang Palestina sekarang? Menurut negatif Palestina Mereka keturunan orang Knaan yang dulu ada disini Kemudian mereka campur sama Yahudi Samaritan, Kristiani Sampai abad ketujuh Arab muslim menguasai disini Dan mereka campur dengan Arab Kebanyakan dari mereka ganti agama ke Islam Dan mereka yang akan menjadi orang Palestina sekarang Fokus dengan saya Kita akan lompat ke abad ke-19 Banyak orang Yahudi mulai kembali kesini Kenapa kembali? Ingat zaman Romawi Orang Romawi juga membunuh banyak orang Yahudi Musnahakan Yerusalem Musnahakan baik suci buat orang Yahudi Dan orang Yahudi lari kemana-mana di dunia Sampai abad ke-19 Mereka mulai kembali kesini Saudara-saudari kita akan Lompat lagi sedikit Ke tahun 19 1947 Akhir zaman Inggris Sudah ada banyak orang Arab muslim disini Dan sudah ada banyak orang Yahudi disini Inggris keluar Yahudi dan Arab berantam diantara mereka Siapa akan menguasai? Akhirnya Israel berhasil menang dan merdeka Dan orang Arab yang kalah Mereka mulai cari nama buat mereka Akhirnya Mereka pilih nama atas provinsi disini Sebelum Israel merdeka Provinsi Palestina Begitu mereka menjadi orang Palestina Jadi mungkin hubungan genetik diantara Filistin dan Palestina tidak ada Tapi apa yang kita harus belajar dari cerita ini? Palestina dan Israel Mau tidak mau Harus belajar hidup bersama Peace and love Sampai hari ini Papa Ibu Kalau Anda menikmati dari video ini Jangan lupa klik like Subscribe di bawah Dan Sampai jumpa Jangan lupa klik like Jangan lupa klik like